Sebenarnya yang berat posisi Vietnam Dia udah kalah dua kali beruntun Psikologi mental, mereka sedang jatuh sekarang Kalau misalnya hitung-hitungan kita nih Sebagai orang pinggiran Sebagai para pecinta ya Teman-teman Tapi terlalu dalam juga ya Gak apalah, kita agak ahli dikit Bukan ahli beneran Hitung-hitungan saya pribadi Misalkan Timnas Vietnam Hanya menang sekali Lalu kualitas kita 11-12 sama mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Kembali lagi dengan kita nih Ngobrolin sepak bola Indonesia Versi masyarakat Versi pengamat ya Pecinta Timnas Versi obrolan di warang kopi Salah satu pemain Timnas kita Senpatinama Sudah pulih Pulih tuh? Iya Info dari mana nih? Akun klubnya Senpatinama Oh unggahan klubnya? Iya Bahwa disitu dia tuh udah mulai berlatih Oh gitu? Udah mulai berlatih lagi Wah mantep nih mantep Unggahnya diunggah lagi di akunnya Oh diposting ulang Ya diposting lagi sama dia Wah Kita harapkan Sen udah bisa bermain Setelah ditransfer dari klubnya di Liga Norwegia Peking FK ke Siuven Ke Siuven ya Dia tuh baru bermain tiga kali kalau gak salah Terus kemudian cedera Kemudian di kualifikasi Piala Dunia Waktu lawan Piat Nam kemarin Di GBK dan di Maidin Ya Sen kan gak bermain Dengan pulihnya Senpatinama nih Bang Menurut Abang kayak mana nih Persaingan di back sayap kiri Nah di back sayap kiri ini kan ada posisi itu Ada Senpatinama Iya kan Kemudian ada Nathan Nathan Joao Kemudian ada Pratama Arhan Iya kan Ada Pratama Arhan Dan jangan lupa Kelvin Verdon Ya betul Kelvin Verdon Yang bermain di era divisi Belanda Di Netsmegen Wah ini pemain top semua Netsmegen Iya kan Jadi empat pemain ini semua yang bermain di Klub-klub popan atas semua nih Ada satu pemain juga Yang main di liga lokal Edo Pebiriansa Edo Iya Edo Ya kan posisinya sama tuh disitu Jadi kita punya berapa nih back? Back sayap kiri itu kita punya empat Empat? Iya punya empat Yang satu masih dalam proses Ya Kelvin Verdon ya Bukan kita gak berbicara naturalisasi Proses menjadi warga Indonesia Ya kan Mendapatkan keluarga negara Indonesia Itu yang lebih tepat Kalau di kanan kan kita punya Asnawi Kemudian ada Sandy Wals Iya Ada Yaakob Sayuri Dan ketiga-tiganya top juga Mantap tuh gitu Nah Dengan pulihnya Simpati Nama Tentu akan lebih sengit lagi nih Persaingan di Sektor kiri Kalau menurut saya pribadi Semakin Bagusnya kedalaman squad kita Ini kan pemain-pemain top semua Main broad Di liga luar Kecuali Edo kan Iya Maka akan semakin Bagus Untuk persaingan Karena para pemain ini Tentu akan Berjuang untuk mendapatkan Satu tempat Nah tentu Inilah sebenarnya Yang membuat tim nasi kita Semakin bagus Semakin berkembang Benar Dan kita harapkan benar Nanti melawan Iraq Kita punya kedalaman squad yang bagus Dan mudah-mudahan tidak ada cedera Semua bisa dimainkan Karena masing-masing punya kelebihan dong Iya kan Iya Nathan dengan Kemampuan bertahan yang bagus Kemudian Mengirimkan bola-bola crossing Kedepannya Umpan-umpannya yang cukup akurat Kelebihanlah tentu Biasalah Pemain era divisi kan Iya Kelas Eropa Great A nih Kemudian Arhan Punya kelebihan di lemparannya Iya Jadi ada kelebihannya masing-masing ya Kelebihannya masing-masing Kalau Kelvin Perdong Kita belum tahu ya Secara detail Tapi Kelvin Perdong itu Masih lama Apa game prosesnya itu Kita harapkan Menjelang kualifikasi Piala dunia ya Dengan Iraq Nanti Dia sudah beres Sudah beres Dan bisa ikut main gitu Bisa ikut main Tapi Lagi-lagi nih Kita masih krisis penyerang Di sektor depan Ini yang menjadi PN Kita baru punya siapa nih Kita punya striker lokal Ada disitu Ramadhan Sananta Dimas Derajat Hoki Caraka Sementara itu yang dipasang Sementara itu ya Iya Kalau Ragnar Urat Mangun Dan Rafael Strik Sebenarnya mereka bukan striker Rafael bukan striker? Iya Mereka tuh sebenarnya Lebih ke winger Pemain sayap Pemain sayap Ini yang akan Membongkar pertahanan lawan nanti Iya Harapan kita Lawan Iraq Dengan kedalaman sekuat yang bagus Kita bisa meraih poin Kalau misalkan kita Bermain Menang lawan Iraq Sudah Sudah tidak terkejar oleh Vietnam Karena Vietnam kan Skornya baru 3 Indonesia udah berapa? Indonesia sekarang Poin 7 Poin 7 ya? Iya Irak poin 12 Dia udah positif lolos Irak Iya Misalkan Vietnam Memenangkan dua laga Iya kan? Dia akan ketemu Filipina Dan bermain Di kandangnya Iraq tuh Bermain di kandangnya Tentu berat Seandainya kita berpikir Menang nih Vietnam Dia akan dapat poin 9 Karena posisi poin 3 Sekarang Kita poin 7 Kalau kita menang 1 Poin kita 10 Gak kekejar Hitung-hitungannya seperti itu Kita tinggal lawan Filipina Sama Iraq kan? Iraq Kalau dua-duanya kita menang Berarti kita poin berapa? 13 Poin 13 Melenggang Polos kita ke Irak nambah lagi gak poinnya? Masih memungkinkan Karena Iraq ini Akan menghadapi Timnas Indonesia Di GBK Iya Dia bermain away Iya Tapi dia juga akan bermain home Ketemu Filipina Eh ke Filipina Vietnam Sebenarnya yang berat Posisi Vietnam Iya Dia udah kalah 2 kali beruntun Iya kan? Iya Dengan poin masih 3 Iya Dia akan bermain di Kandang lawan di Iraq Wah Di Basra International Stadium Dengan apa Anemo pendukungnya Iraq Itu bukan Sesuatu yang gampang Buat Vietnam Iya Ditambah lagi Mereka kan secara Psikis Secara psikologi Mental Mereka sedang jatuh Sekarang Tiga kali kan kalah Udah gitu pelatih Mana ganti lagi Ganti pelatih Betul Jadi adaptasinya itu loh Adaptasi lagi Yang jelas Vietnam ini Sedang mengalami sebuah Degradasi lah Degradasi Apa namanya Krisis lah Krisis mental mereka Krisis mental Kalah di Piala Asia 1-0 Melawan timnas kita Kemudian di GBK Mereka kalah 1-0 Di kandang mereka sendiri Mereka dibantai dengan 3-0 Itu pukulan yang Luar biasa Pastinya Ritme Permainan Dan kepercayaan diri Masing-masing individu pemain Itu pasti akan Menurun Tambah lagi Mereka harus bermain Di kandangnya Iraq Berat buat mereka Kalau Misalnya itu Itu kan kita nih Sebagai orang pinggiran Sebagai Para pecinta ya Teman-teman Tapi terlalu dalam juga ya Gak apa lah Gak apa lah Kita agak-agak ahli dikit Bukan ahli beneran Hitung-hitungan Saya pribadi Misalkan Timnas Vietnam Hanya menang sekali Udah tersingkir Misalkan lawan Lawan Anggaplah Filipina Iya Lawan Filipina ya Dia menang misalkan Menang lawan Filipina Dia Poin 6 Poin 6 Kita 7 Walaupun kita kalah Lawan Iraq Kalah misalkan ya Tapi jangan jadinya kalah dong Kita kalah lawan Iraq Kita kalah lawan Filipina Tapi kalau Vietnam nih kalah sekali Udah Karena dia hanya poin 6 Kita udah poin 7 sekarang Iya Apalagi kalau kita Menang dua-duanya Kita menang sekali aja Udah gak bakal kekejar Iya Apalagi kita menang dua-duanya Hitung-hitungan Misalkan Ibang lawan Iraq Ya kan Tambah tuh poin 8 Menang lawan Filipina Berarti kita poin 11 Lebih gak kekejar Pokoknya posisi Vietnam Itu posisi sulit Dan memang posisi yang diuntungkan Posisi kita Itu harus kita syukuri dong Ini progres Timnas kita Di bawah Asun Sintayong dong Iya kan Iya Oke sementara kawan-kawan Itu dulu obrolan kita Himpe terbaru Mudah-mudahan Ini membahagiakan Buat kita pecinta Timnas Dengan pulihnya kembali Simpati Nama Sudah mulai berlatih Katanya tadi Ada unggahan di Akun klubnya Kas E-Yuven Iya kan Dan diposting ulang oleh Simpati Nama Hari ini ya Hari ini kan Iya hari ini Oke Mantap kawan Maju terus Timnas Kita dukung terus Timnas Bravo Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb